Assalamualaikum Wr Wb Salam Patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin Di channel tutorial Budi Dekan Di video kali ini saya akan memberikan Pakan kepada bibit ukuran 35 dan 46 cm Jadi bibit ini ukuran 35 cm Dikarenakan udah 5 hari dari penyortiran 6 hari dengan sekarang Jadi ada ukuran 46 nya Jadi ini udah naik ukuran Dan disini saya akan memberikan pakan Serta pakan yang saya Gunakan disini yaitu jenisnya PF1000, nah ini pakannya Pakannya ini udah saya bibis ya sob Dan untuk hari ini Pembibisan pakannya itu dengan menggunakan Probiotik yang saya gunakan yaitu Nitrobacter, nah beginilah bentuk pakannya Ini adalah PF1000 Yang sudah saya basahi Untuk cara membasahi atau Membibis pakan ini Yang pertama kita siapkan air Sebanyak 1 gelas Lalu kita masukkan Nitrobacter ke air di gelas tersebut Lalu kita aduk Lalu kita masukkan ke pakan Dan pakan yang Saya gunakan disini Yaitu sebanyak Setengah kilogram Ya Ini saya percobaan dulu Setengah kilogram Dan bibit yang Saya tebarkan Di kolam ini itu Sebanyak Kurang lebihnya 12.000 ekor Ini sisa yang beli ya sob Jadi yang 57 nya diangkat Ini 3546 nya Masih ada di kolam saya Nah seperti ini Cara pemberian pakan Dengan pakan yang sudah dibibis Ya dengan nitrobacter Oke kita coba Tebarkan sampai habis Ini baru setengah kilogram Ya Jadi Takaran ini bukan takaran baku Ya Melainkan Feeling yang saya gunakan Nah ini setengah kilogram Buktinya sudah habis Tuh ya Tinggal sedikit lagi Kalau saya lihat Dari segi Makannya ini Ikan yang 12.000 ekor Jelas lahap sekali Ya Karena apa Didukung dengan Kondisi kualitas air Yang benar-benar bagus Sahabat silahkan Perhatikan ya Air kolam saya itu Apa ya Airnya itu berwarna Hijau pekat Tapi cair Bukan hijau pekat Kental Dan ini gak bau Sama sekali Gak ada tercium bau Ikannya sehat Makannya lahap Buktinya setengah kilogram Itu bisa dimakan Oleh Bibit lele Langsung habis Ya disini lelenya Kurang lebihnya Sebanyak 12.000 ekor Oke ini sepertinya Harus kita tambah lagi Nah ini juga saya Membibis pakan lagi Nah kalau pakan yang Sudah bibis Dengan nitrobakter Itu pakan akan Menggumpal Nah menggumpal seperti ini Kita harus pecahkan dulu Ya Kita harus aduk-aduk dulu Kita putar-putar Perlahan saja Ya gak usah pakai Terlalu banyak tenaga ya Nanti biar gak hancur Karena ini pakannya Udah basah Ya Kita aduk-aduk Seperti itu saja Agar pakan tersebut Tidak menggumpal Nah jadi Pakan yang saya gunakan ini Sekali lagi PF1000 Untuk bibit ikan lele Ukuran 35-46 cm Ayo kita tambah lagi Pakannya ya Ini sepertinya Bibit ini Masih Kelaparan ya Masih belum cukup makan Jadi saya tambahkan kembali Kalau yang tadi setengah kilogram Kalau yang ini Kita ngasih makan dengan menggunakan feeling Dengan menggunakan perkiraan Oke Ada juga sahabat yang bertanya Kang kalau misalnya 5000 ekor 10.000 Atau sekian ribu ekor Itu pakannya Berapa ya Sekali ngasih makan Gunakan feeling sob Gunakan feeling Jangan terlalu terpaku Dengan kiluan pakan Kita bibis boleh Silahkan bibis Nah ini waktunya pagi hari Bibis saja Kalau memang hasil bibisan pakan Kita tidak habis Sekali ngasih makan Kan nanti siang Sore malam Juga kan ngasih makan lagi Seenggaknya kita ngasih makan Tiga kali dalam sehari Umpamanya pagi ini Kita bibis Ya Terus tidak habis Bisa kita kasih Sore atau malam Nah ini saya dekatkan kembali Ya Saya dekatkan dulu nih Untuk kameranya Biar sahabat juga lebih jelas Di sini Pakan yang saya lemparkan Yang kedua kalinya itu Tetap masih habis Dan lele masih lahap makan Buktinya di sini Satu butir pun Tidak ada yang tersisa Oke kita tambah lagi pakannya Kita tebarkan lagi Tapi Dengan penebaran Secara perlahan Dan sedikit-sedikit Nah Pemberian pakan Secara feeling Atau menggunakan feeling Dan perkiraan di sini Ya seperti ini Sob Jadi di lemparan pertama Bolehlah kita Lempar sebanyak-banyaknya Tapi ketika di akhir Pemberian pakan Ya Kita lemparkan sedikit-sedikit Nah buktinya ini habis tuh Wan Mantap ya Mantap banget untuk Segi makannya Bibit lele saya ini ya Dan di sini juga Saya belum cukup Karena feeling saya Mengatakan ini lele masih Ada yang belum kebagian makan Jadi saya lemparkan kembali Tapi lemparannya sedikit-sedikit saja Ya 3-4 kali lemparan Stop dulu Kita perhatikan Responsif ikan Terhadap pakan Itu seperti apa Jangan sampai Di lemparan terakhir ini Kita hajar-hajaran terus Dilemparin Pakan banyak-banyak Atau ditebarkan Pakan banyak-banyak Jangan seperti itu Jadi yang kita tebarkan di sini Menggunakan feeling Ketika ditebarkan terakhir Ayo kita tebarkan Sedikit-sedikit Nah kita zoom lagi nih ya Saya zoom lagi untuk kameranya Biar sahabat juga lebih jelas melihat Coba sahabat perhatikan ya Responsif ikan terhadap pakan Memang sudah lambat Dikarenakan perut ikan Hampir keseluruhan Itu sudah penuh dengan pakan Nah gak cukup sampai di sini Sahabatku semua Saya tetap melemparkan pakan juga Untuk membuktikan kepada sahabat Bahwasannya Pemberian pakan Yang saya lakukan Itu dengan menggunakan feeling Dan perkiraan Jadi di sini Tetap saya lemparkan kembali Ya pakan Tapi hanya sedikit saja Dan silahkan sahabat Perhatikan secara seksama Apakah pakan yang saya lemparkan Ya ditebaran terakhir ini Tetap habis atau tidak Nah lambat laun pakan juga Tetap habis Cuma di sini Untuk responsif ikan terhadap pakan Itu sudah sangat kurang Ya Berarti di sini Sudah kita stop Untuk pemberian pakan Hanya seperti itu saja Sahabatku semua Yang bisa saya lakukan setiap hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh nusantara Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih